Kita masih diberi angka 5, lebih dikit, ya banyak lebih dikit, tapi lebih dari 5, udah bagus, bandingkan dengan... Pertanyaan percaya diri, bahkan terlalu percaya diri, juga Pak Arief juga begitu, juga Ibu Sri Mulyani begitu, tetapi orang yang percaya diri di musim hujan seolah-olah matahari akan terbit, Itu juga ilusionis itu, tadi istilahnya counter-cyclical, Pak Jekah pernyataan tadi tidak counter-cyclical terapinya, suruh orang jangan makan daging, jangan minum susu, berhemat itu, Itu orang yang suruh berhemat, lama-lama dia gak bisa energi, dia gak bisa produksi lagi itu, jadi kalau misalnya terapinya adalah Keynesian, Supaya daya beli hidup, yaitu menjadi satu paket dengan apa yang diucapkan oleh Sri Mulyani, Sri Mulyani menganggap bahwa kita tunggu aja, Bahkan Pak Jokowi bilang tunggu sebentar, nanti membaik juga ekonomi dunia itu, itu yang saya mau periksa, itu argumen faktor global, Kita tergantung pada faktor global, karena itu pemburukan di kita disebabkan oleh faktor global, loh kita bagian dari global itu, Kita ikut membawa bagian buruk dalam ekonomi global kan, karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengatur segala macam jenis kebijakan yang seharusnya, Menghasilkan ketentraman di dalam masyarakat, jadi ada yang agak kacau gitu, mengatakan itu faktor global, Tapi kita sendiri ada di dalam faktor itu, kalau begitu semua negara boleh bilang ini semua faktor global, Lalu yang global siapa gitu, kalau ada tiga player di Asia, dua negara bilang faktor global, Yang satu bilang juga faktor global, mana faktor globalnya, atau tiga-tiganya menyumbang pada pemburukan itu, Tapi bagi saya sebetulnya, lebih penting untuk melihat dari sudut yang agak lain, soal justice, Karena dari awal Pak Jokowi ingin menghasilkan keadilan sosial, mendahului pertumbuhan, sekarang diputer itu, Loh janjinya dulu adalah pro rakyat sebetulnya, sekarang hasilnya adalah pro investor, Dengan akibat, bahkan ini sangat telanjang dinyatakan bahwa, silahkan investasi datang, Dan jangan pikirkan soal hukum nanti kita amankan, kira-kira itu lingkungan juga apaikan saja tuh. Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya, yang seluas-luasnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Jadi dunia hari ini, tadi saya baca majalah Time, Yang menang dinyatakan sebagai man of the year adalah seorang perempuan, Namanya Greta Thurberg, Yang berhasil untuk memprovokasi dunia untuk pro lingkungan itu, Climate strike istilahnya tuh. Kita disini tidak compatible dengan pikiran dunia itu, Karena kita disuruh merusak lingkungan demi investasi itu. Jadi seluruh teori makro yang dipelajar itu gak jalan, Apalagi kalau kita bicara tentang Green Economics itu kan. Nah saya baca buku judulnya Economics Doesn't Lie. Ilmu ekonomi tidak pernah berbohong itu, Karena itu metodologi. Yang berbohong adalah menteri ekonomi itu. Nah kita mungkin bisa, Ya ekonomi bisa bikin prediksi, Rizal Ramli bikin prediksi selalu, Dan tepat itu. Kalaupun dia salah, Kesalahan prediksi itu kesalahan metodologi. Kalau menteri bikin kesalahan, Itu kesalahan ideologis itu. Membuat rakyat miskin itu adalah tanggung jawab ideologis, Seorang pembuat kebijakan. Jadi saya lihat banyak inconsistensi di situ. Ada liatnya gimana? Yang frustrasi itu rakyat, Karena tidak melihat arah kebijakan itu. Ya ekonomi tidak pasnya biasa aja kan. Ada di economic of uncertainties gitu. Modelnya ada bisa dibikin modelnya. Tapi poin saya, Pak Jokowi, Waktu dia masuk periode pertama, Lanjut periode kedua itu, Kan gak berubah doktrin ekonominya kan. Nawacita, Pro rakyat, Ekonomi keadilan itu. Sekarang, Yang terjadi adalah, Dua jalan pikiran yang berseberangan. Kalau kita bicara sedikit teoritis. Menteri keuangannya, Alirannya monetaris. Sementara, Apa namanya tuh, Kebijakan yang diperlukan, Untuk membackup nawacita ini, Harus yang tension. Kan Pak Jokowi, Gak ngerti apa yang mau dilakukan. Karena itu, Kesannya marah-marah tuh. Hati-hati. Hati-hati. Kedepan. Kedepan saya pastikan, Akan saya kejar. Akan saya kejar. Akan saya kontrol. Akan saya cek. Dan akan saya hajar, Kalau diperlukan. Padahal itu hanya karena, Lack perspektif. Yang kedua, Dia mengancam, Supaya beresin, Birokrasi yang menghambat. Tapi problemnya adalah, Kalau ada kemacetan dalam polisi, Atau pertentangan polisi. Misalnya, Menteri Perindustrian produksi, Menteri Perdagangan import. Kan tabrakan tuh. Menko-nya mesti panggil dua-duanya kan. Diselaraskan itu, Kebijakannya. Tapi Menko, Bukan orang partai. Sementara Menteri Perdagangan orang partai, Menteri Perindustrian orang pantai. Menko adalah dosen. Bagaimana dia mau panggil dua ketua partai gitu kan. Jadi kemampuan untuk, Mengefisienkan kebijakan juga gak terjadi. Kesalahannya dimana? Ya Pak Jokowi, Kenapa angkat, Dua menteri yang potensi berkelahi, Yang dua-duanya ketua partai gitu. Atau orang partai kuat. Sehingga Menko-nya gak bisa bikin apa-apa. Akhirnya. Itu soal teknis biasa aja kan. Jadi, Kita mau lihat itu sebetulnya. Kalau disebut mitigasi, Itu dirombak. Ya mungkin, Resuffle minggu ini tuh, Dilakukan tuh. Kalau mau bikin stream, Bener-bener, Supaya, Berlabuh lah kebijakan yang dipikirkan oleh presiden. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.